Halo ayah bunda Indonesia jumpa lagi di tips parenting kali ini kita akan berbagi informasi mengenai 11 cara menjemur bayi agar tidak kuning untuk mendapatkan manfaat sinar matahari yang optimal bagi bayi serta menghindarkan si bayi dari hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya kita memperhatikan beberapa poin penting pada saat menjemur bayi di pagi hari adapun poin-poin tersebut diantaranya adalah pertama memilih waktu yang tepat sebelum menjemur bayi ada baiknya kita tahu waktu yang baik untuk melakukan hal tersebut yaitu antara jam 7 hingga jam 8 pagi ajak bayi Anda berjemur kurang lebih 15 menit saja karena kulit bayi masih sangat sensitif hindari menjemur bayi setelah jam 8 pagi karena pada saat itu sinar matahari telah mengandung sinar ultraviolet baik A maupun B paparan sinar ultraviolet tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada membran kulit menjadikan kulit merah menimbulkan sensasi terbakar serta dapat merusak mekanisme regenerasi sel kulit yang kedua sebaiknya menjemur bayi dalam keadaan telanjang hal lain yang perlu diperhatikan pada saat menjemur bayi di pagi hari adalah dengan menjemurnya dalam keadaan telanjang dada hanya menggunakan popok atau celana hal ini bertujuan agar bagian dada dapat terkena sinar matahari sehingga dapat membantu melonggarkan pernafasan ketiga dengan membolak balikan tubuh bayi bayi yang dicemur sebaiknya dibolak balikan agar tidak hanya bagian dada depan saja yang nantinya terkena sinar matahari tetapi juga bagian punggungnya juga mendapat penyinaran keempat hindari paparan langsung pada bagian mata bayi cara penanganan bayi kuning saat melakukan teknik menjemur bayi sebaiknya diusahakan agar mata bayi anda membelakangi paparan sinar matahari tersebut hal ini dilakukan agar bayi terhindar dari resiko kerusakan lensa maupun retina matanya kelima memilih lokasi yang tepat menjemur bayi tidak harus dilakukan di ruangan terbuka yang mana terdapat paparan langsung dari sinar tersebut hal ini bisa saja dilakukan di tempat-tempat yang meskipun terlindung tapi sinar matahari masih dapat menerobos masuk yang harus selalu diperhatikan adalah jika pada saat kondisi sedang dingin atau cuaca berangin maka sebaiknya bayi dijemur di dalam ruangan berkaca di mana sinar matahari masih dapat menghangatkan bayi tersebut 6. menjemur bayi tidak memandang usia bayi prosedur menjemur bayi di pagi hari tidak memandang berapa usia bayi tersebut pada umumnya bayi yang masih berusia kurang dari satu minggu akan diterapkan prosedur tersebut guna menghindari bahaya bayi kuning dengan menurunkan kadar bilirubin dalam darah yang berlebihan setelah kadar bilirubin normal kebiasaan menjemur bayi tersebut bisa terus dilakukan guna mendapatkan manfaat lain dari sinar matahari pagi misalnya untuk mendukung pertumbuhan tulang si bayi 7. bayi kulit sensitif hindarkan penjemuran apabila ternyata diketahui seorang bayi memiliki jenis kulit yang sensitif maka sebaiknya menghindarkannya dari proses penjemuran karena apabila hal tersebut dilakukan dapat memberikan dampak negatif bagi si bayi misalnya akan timbul bercak-bercak merah pada kulit si bayi 8. bayi yang lahir prematur sebaiknya tidak dicemur pada minggu-minggu pertama pasca dilahirkan seorang bayi yang dilahirkan secara prematur masih memerlukan suhu yang stabil sehingga sangat disarankan bagi bayi tersebut untuk tidak dicemur di bawah sinar matahari pagi hal ini akan dapat menimbulkan efek yang membahayakan bagi keselamatannya hal tersebut karena pada saat dicemur si bayi harus mampu beradaptasi dengan lingkungan di luar 9. sebaiknya bayi tidak dibiarkan sendirian saat dicemur pada saat menjemur bayi sebaiknya tidak meninggalkannya sendirian usahakan untuk melakukan kegiatan lain yang dapat mendorong si bayi untuk dapat lebih berinteraksi dengan anda misalnya saja dengan memijat atau melakukan komunikasi dengan mengajaknya bicara hal ini akan lebih mendekatkan anda dengan si bayi tersebut 10. selalu waspada akan bahaya hipertemi suhu tubuh ideal seorang bayi adalah berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat celcius jika pada saat menjemur bayi di pagi hari kondisi sinar matahari terlalu terik hal ini akan dapat menimbulkan efek hipertemi atau peningkatan suhu tubuh pada bayi hipertemi dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi organ tubuh bayi seperti otak maupun sistem metabolisme tubuh si bayi untuk itu sangat disarankan bagi anda untuk mengurangi waktu dalam menjemur bayi apabila kondisi sinar matahari terlalu terik ke-11 sebaiknya dilakukan sebelum bayi mandi pada saat memutuskan untuk menjemur bayi sebaiknya hal tersebut dilakukan pada saat sebelum bayi mandi hal ini dilakukan agar anda dapat melakukan proses membersihkan bayi dengan lebih detail nah ayah bunda Indonesia itu tadi 11 cara menjemur bayi yang benar agar tidak kuning dari penjelasan tadi kita bisa tahu bahwa proses menjemur bayi merupakan hal yang sangat penting dan menyihatkan bagi pertumbuhannya akan tetapi dalam melakukan proses tersebut sebaiknya juga memperhatikan hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan guna menghindari timbunya berbagai dampak negatif bagi bayi itu sendiri semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di tips parenting berikutnya dapatkan secara gratis dengan subscribe channel Parent TV ini terima kasih dan sampai jumpa di tips-tips berikutnya